Misteri televisi karya Logan Wesah Putra Junior dan akan dibacakan oleh penulisnya sendiri Ramalan cuaca hari ini sungguh menipu Katanya langit akan cerah Nyatanya hujan malah turun lebat Dan kini Aku terjebak Di depan toko Bobrok Bersama beberapa orang asing Yang punya wajah kelelahan Sama seperti aku Bekas keringat yang sudah kering di tubuh Terasa lengket tidak nyaman Ditambah udara dingin akibat hujan Menusuk hingga ke tulang Tak ada payung atau jas hujan Bahkan aku juga tidak membawa jaket Saat aku memeriksa perlengkapan itu di dalam ranselku Aku sedikit mengeluh Sebab biasanya istriku akan memasukkan barang-barang itu ke dalam ransel Meskipun terkadang aku menolaknya Karena alasan beban ranselku akan bertambah Sore perlahan merayap Namun hujan tidak punya itikat untuk meredah Bahkan suaranya menyentuh kanopi semakin mantap dan menyiksa Sambil duduk di atas sepeda motor Aku menghayalkan rumah Air hangat Makanan enak yang dimasak oleh istriku Dan yang paling penting adalah Ia ada di sampingku Tetapi ketika aku menghayalkan itu semua Aku diserang oleh satu pertanyaan yang membuat kerut di antara kening Kapan hal-hal seperti itu terakhir aku rasakan Ini sebuah fakta yang sama sekali terlewat dari pikiranku Mungkin karena lelah dengan pekerjaan kantor yang super sibuk Atau karena aku tak ingin ambil pusing dengan bertanya pada istriku Apa yang sebenarnya terjadi di antara kami Sejak beberapa bulan ini Bicara pun kami terhitung jarang Apalagi sampai disediakannya air hangat untuk aku mandi Entah kemanakah pesona cinta dalam kehidupan rumah tangga kami ini Kami sudah menikah tujuh tahun Dan ini tahun kedelapan kami bersama Jika diingat-ingat Sangat jarang kami bertengkar Kalaupun ada Pasti tidak akan bertahan lama Dan biasanya juga Hanya hal-hal sepele yang pada akhirnya Jadi bahan candaan kami ketika ingin tidur Bertengkar hebat Aku rasa sekalipun tidak pernah terjadi Padahal sebelum menikah kami tidak saling kenal Tidak berpacaran Kami dijodohkan Ternyata setelah hidup bersama Kami cocok Sejauh ini hal itu yang bisa aku nilai dari kehidupan kami Tapi seperti yang tadi aku bilang Beberapa hal mulai berubah Beberapa lagi menghilang tanpa sebab musabab Atau lebih tepatnya Aku tidak mengerti Apa yang sebenarnya terjadi Suara guntur menggelegar Jalan mulai digenangi air hujan Mobil-mobil acuh dengan itu semua Beberapa pengendara sepeda motor memilih untuk basah Tapi tidak denganku Aku masih menunggu hujan reda Apa aku harus menelpon istri Kupikirku Nada tunggu menggantung tanpa jawaban Sebenarnya aku tidak terlalu antusias melakukan itu Dan di nada yang kelima Panggilan tadi aku akhiri Jika aku mengulangi panggilan Pastilah nasibnya sama saja Istriku tidak akan menjawab Sebab seperti beberapa bulan belakangan ini Ia akan menghabiskan waktunya Dengan duduk bermalasan di depan televisi Ini salah satu kebiasaan barunya Dan setelah kupikir-pikir Mungkin saja karena televisi Keadaan kami jadi seperti ini Aku tidak terlalu suka televisi Aku lebih suka membaca buku Bermain piano Atau hanya bermalas-malasan Menawari lelah karena bekerja seharian Dulu istriku juga demikian Ia jarang sekali menonton televisi Entah apakah ia melakukannya saat aku bekerja Aku tidak yakin Namun sekarang ia seperti kecanduan Televisi selalu menyala Sejak aku berangkat kerja Ia sudah ada di depan televisi Duduk manis bagaikan ratu yang tidak ingin diganggu Karena aku merasa begitu Makanya aku juga tidak ingin mengganggunya Ia bangun lebih pagi Dan tidur lebih malam dariku Terkadang ada keinginan mau menegur Tapi pada akhirnya aku hanya diam saja Membiarkan ia melakukan hal-hal semaunya Pikirku Nanti pada akhirnya ia juga akan lelah Dan kembali seperti dulu lagi Aku memang tidak suka televisi Namun aku sedikit tahu tentang berita Yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini Bahkan teman-teman sekantorku Hampir setiap hari membicarakannya Apa istriku mengikuti berita itu juga? Kemungkinan besar iya Tapi bisa juga ia menonton acara yang lain Ah Aku asumsikan saja ia sedang mengikuti berita itu Berita tentang kasus pembunuhan Seorang perempuan yang diracun oleh sahabat karibnya Lewat secangkir kopi Racun yang digunakan adalah jenis cyanida Aku tidak tahu racun macam apa cyanida itu Dan sekali lagi Aku tidak mau tahu Namun karena tak bisa menghindar untuk mendengar perbincangan teman-teman di kantor Sedikit banyak Aku harus menyerap hal tidak penting semacam itu Kata salah satu teman sekantorku Cyanida itu adalah senyawa kimia yang memang sangat terkenal sebagai racun mematikan Aku sedikit gelih Mendengar pernyataannya itu Pada nyatanya yang namanya racun Pastilah berbahaya dan juga mematikan Atau mungkin maksudnya Epek racun tadi sangat cepat pikirku Katanya racun jenis ini sudah sering digunakan sejak Perang Dunia Kedua Masa itu cyanida digunakan untuk membasmi kelompok besar tawanan Yahudi Yang ditangkap oleh Jerman Karena sifatnya yang mudah menguap Oleh sebab itu para tawanan Yahudi tadi Dimasukkan ke dalam ruang kedap udara Lalu gas cyanida akan dialirkan ke ruang lewat sistem pentelasi Aku bergidik membayangkan pembunuhan masal itu Ini seperti mengikatkan batu besar ke kaki orang-orang Lalu melempar mereka ke laut Setelah cukup lama aku melamun Suara ajan maghrib membuat aku kembali pada realita Ternyata hujan sudah reda Orang-orang yang tadi berteduh bersama aku di tempat ini juga sudah pergi entah kemana Aku tertinggal sendirian Hampir dipagut kegelapan Dan remang-remang lampu jalan Sesampai di rumah hari sudah gelap Letih di tubuhku rasa tidak tertahankan Tapi aku harus mandi Makan Dan kalau sempat berbincang dengan istriku tentang keadaan kami Kala itu istriku seperti yang sudah kuduga Ia duduk di atas sopa Mungkin aku akan langsung bertanya mengapa sikapnya demikian Keringat yang sudah kering ini membuat gerah tak tertahankan Aku pun mandi Jelas mandiku tidak seperti yang aku hayalkan ketika berteduh tadi Ini hanya mandi seperti biasanya Dengan air dingin Yang membuat aku semakin menggigil Selesai mandi Aku langsung ke dapur memeriksa makanan Seperti beberapa hari yang sudah lewat Makanan yang ada di dapur bukan makanan yang dimasak oleh istriku Semua itu pasti dibelinya Karena saat aku memeriksa ke dalam bak sampah Yang ada di samping kompor Beberapa kotak kemasan itu masih ada di sana Tebakanku ia memesan lewat kurir Sampai aku selesai makan Istriku masih saja duduk di depan televisi Saat aku berlalu di hadapannya Ia hanya melirik sejenak Kemudian memfokuskan kembali matanya ke layar televisi Aku berdiri di samping sopa Memandang ke televisi Sambil menyandarkan tangan ke pinggang Tidak nonton berita kopi Sianida lagi Tanyaku Belum Jawabnya hanya sesingkat itu Film India Tanyaku lagi Bukan Turki katanya Oh Hanya suara televisi yang memenuhi ruangan Serta suara mulut istriku mengunyah kacang Aku bingung harus bertanya apa lagi Jelas dari sikapnya itu Ia tidak ingin diganggu Aku tidur duluan ya Ucapku akhirnya Tak ada jawaban Aku pergi ke kamar Berbaring dan terjaga Walau mataku sebenarnya sangat mengantuk Mungkin karena bising suara televisi di luar yang menembus pintu kamar Atau pikiranku memang tidak bisa tenang Semakin malam Suara televisi semakin menyiksa Hingga akhirnya mati begitu saja Itu pertanda Bahwa istriku akan masuk ke kamar untuk tidur Aku memiringkan badanku ke samping Memenjamkan mata berpura-pura sudah tertidur Langkah kaki istriku terdengar jelas Demikian juga ketika ia berbaring di atas tempat tidur Aku tak tahu apakah setelah itu ia tertidur pulas Sebab hingga aku tertidur Aku tidak pernah sekalipun memeriksa apakah ia sudah tertidur atau belum Dan di tengah malam yang sunyi seperti ini Aku selalu saja merindukan dekapannya Sudah lama kami tidak bercinta Bertukar kehangatan Menyuarakan desahan-desahan Di awal pernikahan kami hampir setiap malam kami melakukan itu Terkadang jika istriku sedang datang bulan Maka ia akan menggunakan tangannya untukku Atau jika kami kehabisan ide untuk gaya bercinta Maka kami akan mencari video forno di internet Namun hal-hal seperti itu semakin hari semakin menghilang Pekerjaanku semakin sibuk Hingga sampai lah pada hari-hari seperti hari ini Pagi ketika aku bangun Istriku sudah tak ada lagi di tempat tidur Dan suara televisi di ruang tengah Terdengar cukup keras Sama seperti pagi sebelumnya Saat aku bangun Ia sudah duduk di depan televisi Dari penampilannya Sepertinya ia sudah mandi Entah jam berapa ia bangun Menurutku pasti ia sangat hati-hati bergerak Atau melangkah agar aku tidak terbangun Aku membayangkan ia mandi Dengan hati-hati Semaksimal mungkin tidak menimbulkan suara Yang bisa saja membangunkanku Ini seperti hal ajaib Atau mungkin gila Aku pikir ini mustahil dilakukannya Sebab aku sangat hapal Jika ia mandi Biasanya ia akan menyanyi Atau bersenandung cukup keras Jikapun ia tidak melakukannya Pastilah suara percikan air Menyiram tubuhnya Sudah cukup mengusik tidurku Apa tidurku terlalu nyenyak Sehingga aku tidak terbangun Pikirku Kemeja kerjaku tergantung rapi Di dalam lemari Ini juga aneh Kapan ia menyetrikannya Aku tidak pernah tahu Tapi meskipun demikian Ia tidak pernah memeriksa ranselku Seperti dulu Oleh sebab itu Ia tidak pernah lagi memasukkan payung kecil Atau jas hujan Dan ke dalamnya Setelah berpakaian rapi Aku ke dapur untuk sarapan Saat melewati ruang tengah Istriku dulu di atas sopa Menghadap ke televisi Posisinya sama persis Seperti tadi malam Aku menyapanya dengan ucapan selamat pagi Ia menganggukkan kepala pelan Dan semuanya berlalu begitu saja Kali ini acara yang ditontonnya adalah Berita pagi Dan berita yang sedang disiarkan Tidak lain adalah Tentang kopi bersianida Kapan kasus ini akan berakhir Pikirku sedikit agak kesal Di dapur Di atas meja makan Sudah tersedia secangkir kopi Dan nasi bungkus Yang entah dibelinya dimana Ini nasi bungkus Yang sama persis Seperti kemarin Atau bahkan Beberapa hari yang lalu Isinya hanya Nasi putih Dengan kuah merah Dan sepotong ikan gabus Rasanya tidak buruk Aku cukup suka Oleh sebab itu Aku tidak protes Dan ketika aku berangkat kerja Istriku tidak menghampiriku Untuk mengantarkanku Hingga depan rumah Sudah jelas Aku juga tidak mendapatkan Ciuman yang sudah lama Aku rindukan Hari ini Suasana di rumah Masih sama Dingin Dan sunyi Di kantor Saat bekerja Aku tidak bisa Berkonsentrasi Aku masih kepikiran Tentang tingkah Aneh istriku Banyak spekulasi Bermunculan Di ruang otakku Mulai dari Kemungkinan Ia meraju Sampai dengan Kecurigaanku Apakah ia sedang Berselingkuh Pikiran-pikiran Macam ini Bisa saja Membuat aku gila Memasuki Jam istirahat Teman-teman Di kantor Mulai lagi Membicarakan tentang Berita kopi Bersianida Sama seperti Sebelumnya Walau aku Tidak ikut Bicara Aku tetap saja Harus menyerap Cerita-cerita Mereka Dari cerita itu Dapat aku Simpulkan Bahwa Kasus ini Sudah menjalani Sidang yang Sangat panjang Mungkin Jumlahnya Puluhan Kali Kemungkinan Bisa memecahkan Rekor Muri Aku tersenyum Membayangkan Hal semacam itu Saat Disidang Tersangka Terlihat Biasa-biasa Saja Tidak Terlihat Ketakutan Bahkan Beberapa Kali Tersenyum Ini Terdengar Seperti Psikopat Tapi Ia baru Tersangka Belum Tentu Ia Pelakunya Pun Jika Ia Pelakunya Kemungkinan Besar Ia akan Mendapat Hukuman Mati Aku Agak Ngeri Membayangkan Hal Yang Satu Ini Dari Semua Cerita Teman-teman Kantorku Itu Satu Hal Yang Membuat Aku Sedikit Agak Lega Kemungkinan Besar Malam Ini Adalah Sidang Terakhir Untuk Kasus Ini Hakim Akan Membuat Putusan Apakah Tersangka Bersalah Atau Tidak Apakah Ia Layak Mendapatkan Hukuman Mati Atau Tidak Apapun Keputusannya Nanti Yang Aku Harapkan Adalah Istriku Berhenti Kecanduan Televisi Mungkin Dengan Berakhirnya Kasus Ini Maka Berakhir Pula Aktivitas Menonton Televisi Tanpa Kenal Waktu Seperti Saat Ini Sore Pulang Dari Kantor Aku Dilanda Letih Yang Sama Seperti Hari Sebelumnya Sehingga Lagi-lagi Aku Harus Cepat Mandi Makan Dan Memutuskan Untuk Beristirahat Istriku Masih Setia Di Atas Sopa Menonton Televisi Dengan Ditemani Oleh Toples Kacang Yang Seakan Tidak Pernah Habis Isinya Setelah Makan Malam Yang Hampir Sama Dengan Malam Sebelumnya Aku Duduk Sejenak Di Atas Sopa Di Samping Istriku Ia Menonton Film Yang Sama Seperti Malam Kemarin Film Turki Aku Terus Mencoba Mengajaknya Bicara Namun Ia Selalu Menjawabnya Sesingkat Mungkin Tanpa Mau Menatap Ke Arahku Lagi Lagi Sikapnya Sangat Jelas Ia Tidak Ingin Diganggu Olehku Katanya Malam Ini Sedang Terakhir Untuk Kasus Kopi Bersianida Itu Tanya Aku Dengan Antusias Kemungkinan Ia Jawabnya Singkat Jadi Menurutmu Bagaimana Kau Mengikuti Beritanya Kan Entahlah Aku Bukan Hakim Semua Orang Di Kantor Membicarakan Tentang Kasus Kopi Bersianida Itu Aku Tahu Ia Mendengar Apa Kata Kataku Namun Kali Ini Ia Tidak Memberikan Respon Apapun Aku Tidur Duluan Ya Aku Sangat Capek Akhirnya Aku Menyerah Saat Berbaring Di Dalam Kamar Aku Terus Berpikir Tentang Ini Semua Apakah Aku Sebaiknya Bertanya Dengan Istriku Apa Sebenarnya Yang Membuat Ia Bertingkah Seperti Itu Apa Mungkin Hanya Karena Televisi Atau Ada Hal Lain Yang Tidak Aku Sadari Tapi Melihat Sikapnya Tadi Sepertinya Ini Bukan Waktu Yang Tepat Bagiku Untuk Bertanya Aku Tidak Ingin Bertengkar Untuk Sesuatu Yang Tidak Aku Pahami Mungkin Besok Pagi Setelah Kasus Kopi Bersianida Itu Tuntas Apapun Yang Terjadi Nanti Aku Sudah Membulatkan Tekadku Untuk Mengajaknya Bicara Karena Sangat Capek Aku Terelap Sebelum Suara Televisi Menghilang Aku Tidak Tau Kapan Istriku Masuk Ke Kamar Untuk Tidur Kapan Ia Mematikan Televisi Apa Saja Yang Dilakukannya Malam Itu Yang Jelas Ketika Aku Bangun Pagi Ia Sudah Tidak Ada Di Kamar Aku Mencarinya Ke Ruang Tengah Ia Juga Tidak Ada Televisi Tidak Menyala Di Dapur Juga Tidak Ada Kemana Ia Pergi Mungkinkah Ini Pertanda Baik Pikirku Sambil Duduk Di Sopa Dan Memandang Televisi Yang Tidak Menyala Sepertinya Acara Menonton Televisinya Benar-benar Sudah Berakhir Dan Aku Sangat Berharap Kehidupan Kami Kembali Kembali Membaik Atau Akan Jauh Lebih Baik Aku Mandi Mengenakan Kemeja Yang Sudah Disediakan Oleh Istriku Di Dalam Lemari Makan Nasi Bungkus Lalu Kembali Duduk Di Sopa Menunggu Kedatangannya Aku Sengaja Tidak Menyalakan Televisi Waktu Tidak Pernah Bisa Menunggu Apapun Bergerak Terus Melewati Detik Demi Detik Aku Mulai Gelisah Istriku Belum Juga Kunjung Datang Sedangkan Waktu Memaksaku Untuk Segera Berangkat Ke Kantor Ah Mungkin Sebentar Lagi Tawarku Pada Diriku Sendiri Kini Detak Jarum Jam Yang Ada Di Atas Televisi Terasa Sangat Menyiksa Membuat Kakiku Menghentak Pelan Mencipta Ritma Bagaimana Jika Terjadi Sesuatu Padanya Prasangka Itu pun Muncul Menambah Siksa Tanpa Menunggu Lebih Lama Aku Keluar Rumah Berjalan Mengitari Komplek Perumahan Pagi 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 Cuaca Terlampau Cerah Sampai Sampai Kemejaku Yang Sebelumnya Rapi Kini Sudah Basah Oleh Keringat Jika Sudah Seperti Ini Pikiranku Jadi Sangat Pendek Hal 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 Sepele pun Terlupa Aku Baru Menyadari Ide Untuk Menghubunginya Lewat Telepon Genggam Sembari Melepas Kancing Kemejaku Untuk Mengurangi Rasa Gerah Aku Menelponnya Suara Menunggu Panggilan Entah Mengapa Membuat Jantungku Berdebar Lebih Kencang Ada Ketegangan Yang Tumbuh Tanpa Sebab Di Dadaku Mungkin Karena Virasatku Mengatakan Hal Buruk Akan Terjadi Berkali Kali Panggilan Tadi Aku Ulang Apabila Terputus Namun Hasilnya Tetap Sama Nihil Tanpa Jawaban Kali Ini Aku Benar Benar Kehabisan Akal Jam Sudah Hampir Menunjukkan Pukul Sepuluh Dan Aku Sudah Terlambat Untuk Berangkat Ke Kantor Membolos Seperti Ini Bukanlah Hal Yang Baik Salah Aku Bisa Kehilangan Pekerjaanku Telepon Genggam Berdering Tiba-tiba Tak Ada Nama Yang Tertera Di Layar Bahkan Nomor Teleponnya Pun Sengaja Dibuat Tidak Terlihat Aku Aku Menerima Panggilan Itu Dan Setelah Aku Mengucapkan Kata Halo Terjadi Kesunyian Yang Cukup Lama Hingga Akhirnya Suara Perempuan Terdengar Di Ujung Telepon Jelas Itu Bukan Suara Istriku Aku Sangat Kenal Seperti Apa Suaranya Istrimu Ada Disini Ia Baik-baik Saja Ucap Suara Di Ujung Telepon Ini Siapa Tanyaku Mencoba Merdam Nada Kepanikanku Ini Ibunya Kesunyian Merentang Di Antara Kami Halo Suara Itu Membuat Aku Tersadar Bahwa Aku Harus Mengucapkan Sesuatu Iya Bolehkah Saya Bicara Dengannya Dia Tidak Mau Bicara Katanya Ia Ingin Menyendiri Untuk Sementara Waktu Desahan Napas Jelas Terdengar Kamu Tidak Usah Mengkhawatirkannya Ia Akan Baik-baik Saja Bersama Kami Panggilan Diputus Dari Ujung Telepon Aku Bingung Dengan Apa Yang Baru Saja Kudengar Disuruh Disuruh Tak Perlu Khawatir Itu Seperti Mengisyaratkan Bahwa Keadaannya Disana Sangat Buruk Dua hari Waktu Berlalu Tak Ada Kabar Apapun Dari Istriku Di Kantor Aku Sudah Tak Bisa Fokus Bekerja Sampai Sampai Atasanku Bertanya Ada Apa Denganku Aku Tidak Ingin Bercerita Pada Orang Apa Yang Sedang Terjadi Jadi Aku Hanya Bilang Kalau Aku Terserang Migren Beberapa Hari Belakangan Ini Malam Saat Di Rumah Aku Duduk Di Sopa Televisi Tidak Kunyalakan Aku Terlanjur Benci Dengan Televisi Berawal Dari Itulah Semua Kejadian Ini Dimulai Mataku Hampir Terlelap Ketika Telepon Genggamku Berdering Lagi-lagi Yang Tertera Hanya Tulisan Nomor Disembunyikan Halo Seharian Ini Istrimu Membicarakan Hal Ini Helaan Napas Mengisyaratkan Bahwa Apa Yang Ingin Disampaikan Bukanlah Hal Yang Baik Ia Ingin Bercerai Ia Tak Ingin Lagi Berjumpa Dengan Mu Perasaanku Seperti Disambar Petir Di Siang Bolong Seperti Mendengar Sesuatu Yang Aku Mengerti Tapi Tidak Ingin Aku Mengerti Kalimat Yang Tidak Pernah Terpikir Oleh Ku Akanku Dengar Dan parahnya Lagi Bukan langsung Dari mulut Istriku Melainkan Dari Mertuaku Aku terdiam Mencoba Mengumpulkan Kekuatan Dan udara Di sekitar Saya 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 Akan Kesana Saya Akan Kesana Sekarang Juga Saya Perlu Bicara Dengannya Sebaiknya Tak Usah Ia Tak Mau Berjumpa Dengan Mu Masalah Surat Cerai Itu Akan Kami Urus Dari Sini Nanti Akan Kami Kirimkan Kepadamu Untuk Ditanda Tangani Aku Tidak Bisa Lagi Mengucapkan Apapun Karena Aku Cukup Lama Diam Panggilan Tadipun Diputus Apa Yang Sebenarnya Terjadi Ini Adalah Tanda Tanya Besar Yang Masih Belum Bisa Aku Mengerti Apalagi Terima Mengapa Semuanya Diputuskan Secara Sepihak Dia Tidak Seperti Istri Yang Aku Kenal Selama Ini Apa Salahku Aku Jadi Gundagulana Ku Sandarkan Kepala Kesopah Mencoba Meluruskan Pikiranku Sejenak Aku Harus Menyusulnya Pikirku Dengan Penuh Yakin Malam Sudah Terlalu Larut Untuk Keluar Kota Terlalu Jauh Jika Aku Menggunakan Sepeda Motor Pergi Ke Rumah Mertu Aku Besok Pagi Pagi Sekali Aku Akan Langsung Pergi Ke Bandara Menemui Istriku Dan Membujuknya Untuk Kembali Lagi Hidup Bersamaku Selalu Ada Kesempatan Kedua Dalam Hidup Ini Selagi Tak Ada Kata Menyerah Televisi Yang Gelap Sejak Tadi Seperti Terus Menatap Ku Seakan Memanggil Ku Untuk Segera Menyalakannya Tak Ada Salahnya Juga Menyalakan Televisi Paling Tidak Bisa Mengusik Sepi Menjadi Teman Yang Bisa Menyuarakan Di Ruang Telinga Saat Ku Nyalakan Di Televisi Sedang Menayangkan Acara Berita Malam Bukan Berita Tentang Kopi Sianida Lagi Sebab Sepertinya Berita Itu Sudah Berakhir Sekarang Ada Lagi Berita Baru Berita Tentang Gubernur Yang Dituduh Melakukan Penghinaan Terhadap Salah Satu Ayat Dalam Akitab Benarkah Demikian Entahlah Beritanya Masih Simpang Siur Tapi Sepertinya Cukup Asik Untuk Diikuti Televisi Memang Sulit Dimengerti Ia Hanyalah Sebuah Benda Mati Yang Suka Mengaduk Perasaan Pemirsanya Padahal Televisi Tidak Punya Perasaan Aku Jadi Termenung Gara-gara Pemikiran Seperti Itu Apakah Besok Pagi Aku Harus Pergi Menemui Istriku Ah Di Hidup Ini Apapun Bisa Terjadi Bahkan Untuk Sesuatu Yang Tidak Kita Pahami Sekalipun Oh Gregory Apapun Tidak 斬 R Haley BE resolk Hay insisted